Hai guys, di video kali ini saya akan share soal Perdana Menteri yang baru saja terpilih untuk Inggris. Bagaimana pendapatnya mengenai kripto? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Dan saya juga akan share soal on-chain analisis menarik yang bisa menandakan kapan bottom itu akan selesai. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analisis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu mengenai apa perkataan daripada Perdana Menteri Inggris yang baru ini tidak akan lama-lama saja. Tapi kalau kita lihat dari titlenya, itu sudah kelihatan ya apa rencana dia ke depannya. Jadi dia akan meluncurkan sejumlah set peraturan untuk retail CBDC, Central Bank Digital Currencies, CBDC bisa menjadi versi digital daripada uang. Seperti banknote digital yang bisa digunakan dengan note fisik dan koin. Jadi seperti uang. Notes dan koin. Nah, tidak seperti uang digital yang orang-orang gunakan sekarang ini, ini akan diisi atau dikeluarkan oleh Langsung dari bank sentralnya seperti Bank Bank of England di UK. Pemerintah dan bank sentral di berbagai negara bekerja sama Melihat kalau misalnya kita memiliki digital currency, itu artinya apa? Dan tentu saja memastikan bahwa digital money tersebut itu aman dan bisa berfungsi untuk membayar. Efisien secara energi dan tersedia untuk berbagai semua orang ya. Jadi ini merupakan langkah yang akan dia lakukan. Namanya risi siapa? Saya lupa. Tapi jelas sekali apa yang menjadi agendanya yaitu CBDC, Digital Poundster Link. Seperti di video saya sebelumnya, Amerika Serikat juga akan meluncurkan CBDC-nya di tahun 2023. UK juga akan meluncurkan CBDC-nya. Mungkin tahun 2023 bisa menjadi tahun yang besar buat CBDC para negara-negara ya. Nah, apakah pendapat dia mengenai Bitcoin? Belum terlalu kelihatan kalau saya lihat dari tweet-tweet orang lain juga. Ya, meskipun dia sendiri ini cukup tahu mengenai kripto ketika ditanya lebih mening Crypto Punks atau World Ape Yacht Club, dia memilih BAYC ya. Mungkin karena lebih trend, lebih in untuk zaman sekarang ini dan lebih elite ya. Jadi mungkin dia memilih itu. Jadi dia cukup tahu juga mengenai NFT. Dan ini menurut saya bisa, akibatnya bisa seperti yang terjadi di China di mana ketika digital dollar, ketika digital Poundster Link itu diterapkan atau CBDC diterapkan, maka itu sama saja memiliki pemerintah bank sentral memiliki kuasa penuh atas uang yang kita miliki di blockchain tersebut. Ya, jadi teman-teman perlu tahu kalau nanti uang kita bisa dengan mudah di-freeze atau dibekukan kalau uang kita menggunakan digital money seperti itu. Ya, oke. Kita akan lihat apa yang akan dia berikan, peraturan-peraturan apa yang akan dia meluncurkan. Tentu saja kita berharap kalau nanti akan ada keterkaitannya juga dengan Bitcoin ya, dan kripto lainnya juga mungkin Ethereum. Dan mungkin kita juga akan tahu ke depannya CBDC ini menggunakan blockchain apa. Ya, bisa jadi Ethereum, bisa jadi SRP, bisa jadi yang lainnya juga. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu juga, tetapi belum di-disclose atau dibuka untuk sekarang ini. Tentu saja melihat situasinya ya. Nah, jadi kita berharap saja yang terbaik, semoga ada pendapat dia mengenai Bitcoin. Jadi kita tahu apa stance atau posisi dia terhadap, posisi pemerintah UK terhadap Bitcoin. Oke. Kita akan lihat untuk technical analysis Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya ini close-nya merah. Nah, wajar saja karena kita 2 hari lalu kita baru saja menembus garis trendline ini. Jadi sangat jelas sekali, sudah melakukan breakout, dan hari ini kita berusaha untuk membuat fondasi yang kuat, lagi retest. Untuk RSI-nya masih di bawah 50, jadi belum terlalu terkonfirmasi bullish. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas, jadi bagus. Untuk time frame 4 jam-nya ini sangat jelas sekali, kalau harga itu bertahan di atas garis ini. Sedang membutuhkan fondasi untuk kita bisa pump selanjutnya ke atas. Kalau harga Rp19.700 itu bisa dilewati, maka kita bisa akan ke harga yang lebih tinggi lagi ya. Kita akan tes daerah Rp20.000 dan Rp20.400. Kita akan, itu adalah target-targetnya. Kalau misalnya kita berhasil membentuk support yang kuat di daerah ini, Rp19.200-an, Rp19.300-an. Ini cukup harus bisa kuat di sini, baru bisa ke atas. Volumenya tidak terlalu banyak, saya jujur saja. Tidak terlalu kuat ya teman-teman. Kalau RSI sekarang masih dalam posisi mauritas daerah 50, dan MACD hampir cross ke bawah, jadi ada bahaya. Kalau misalnya tidak segera melakukan yang namanya posisi ke atas, bergerakan ke atas, maka bisa dinilai sebagai fake out, dan ada, biasanya fake out akan diikuti oleh pergerakan yang cepat ke arah yang berlawanan. Jadi kalau ke atas, oh rupanya fake out, maka bisa dengan cepat ke bawah. Tetapi ini belum kelihatan, masih membentuk fondasi, karena akan memakan waktu yang tidak singkat, karena ini merupakan garis trend lain yang sudah cukup lama dari sejak Agustus. Titiknya itu kita sambungkan ya. Tetapi dari sisi lain, di DSY ini juga hampir sama seperti Bitcoin, di DSY ini dia breakdown ke bawah. Jadi kita lihat, ini dia breakdown daripada garis ini, biru ini, breakdown ke bawah. Nah, garis yang saya hubungkan ini, sudah breakdown dan hari ini dia dalam posisi berada di bawah ini. Nah, kalau lancar, lancar maka dia harusnya turun ke bawah dari sini, sudah breakdown, dan Bitcoin juga bisa naik dari situ. Kita lihat untuk time frame 4 jamnya. Mungkin nanti ketika pasar Eropa masuk, mungkin akan sudah mulai volatile, pasar Asia sekarang tidak terlalu gimana-gimana, dan mungkin pasar Amerika juga bisa lebih volatile lagi, bisa lebih jelas lagi arahnya. Sekarang masih sideways saja. Beberapa kali sempat turun, tetapi naik, tetapi tidak terlalu kuat kenaikannya, turun lagi, dan sekarang breakdown ya. Sekarang mungkin bisa retest 112, habis itu harus ke bawah, langsung ke bawah, biar tidak diketahui sebagai fake out, dan berbalik arah ke atas untuk Bitcoin-nya biar bisa naik. Oke, kalau dari indikator bearish, jadi bagus untuk Bitcoin. Dan kita akan lihat untuk mengenai analisa on-chain-nya, yaitu mengenai long-term holders, yaitu pemegang Bitcoin yang jangka panjang. Posisi sekarang adalah pemegang jangka panjang tersebut, mereka memegang 75% Bitcoin, ya. Ini merupakan persentase terbesar sejak bulan Oktober tahun 2015. Hal ini sangat penting karena pemegang jangka panjang merupakan partisipan pasar yang berpengalaman, yang telah melihat berbagai fase di dalam market, seperti akumulasi, bull, kemudian distribusi, kemudian bear market, dan seterusnya. Mereka rata-rata tidak terlalu banyak menjual secara statistik dan tidak secara... Dan ini merupakan holder Bitcoin yang memberikan support yang kuat, ya. Di fase bear market seperti Bitcoin sekarang ini, koin-koin itu beralih dari partisipan yang lebih mudah, kurang berpengalaman, itu dibeli oleh pemegang jangka panjang, ya. Jadi karena ada ketakutan, jadi dijual, kemudian long-term holders mereka membelinya. Proses ini akan memakan waktu, tetapi ketika ini sudah selesai, maka Bitcoin akan memulai fase yang baru. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan fase bear marketnya, ini merupakan fase kenaikannya, ini merupakan fase bear marketnya. Kalau kita lihat, yang ungu tersebut itu merupakan yang paling mudah. Ketika ini sudah mulai memuncak dan mulai berbalik arah ke bawah, maka harga Bitcoin juga biasanya akan naik. Dan grafik lainnya juga berkata hal yang sama. Jadi ketika ini sudah mulai memuncak dan menurun, itu berarti Bitcoin siap untuk memulai fase yang barunya, ya. Oke, jadi sangat menarik sekali. Jadi kita masih dalam posisi memuncak, sama seperti di tahun 2015-2016 di sini. Oke. Dan ini ada sedikit info dari XC Infinity, kalau misalnya teman-teman memilikinya, XC Infinity tidak mau bahwa token yang baru saja diunlock itu telah dikirimkan ke wallet address-address atau alamat yang relevan, ya. Ini merupakan ASS pre-sale, kemarin sempat dinamain dan sempat ditandain, oh akan melakukan unlock token. Unlock token maksudnya token akan masuk ke dalam circulating supply-nya, jadi, dan biasanya akan dijual, jadi akan memberikan downward pressure, jadi harga cenderung akan ke bawah karena ada hal semacam ini. Nah, ternyata label nama wallet tersebut dihapus, jadi tidak tahu lagi label-nya apa, tetapi karena orang-orang sudah menandainya sebelumnya, jadi mereka bisa tahu bahwa mereka menghapus nama label-nya, ya, untuk agar orang-orang tidak tahu bahwa ada token yang diunlock, yang mau dimasukkan ke pasar. Hanya pemilih daripada address tersebut yang bisa request untuk me-remove label-nya, ya. Oke, jadi ada sekitar berapa? Sekitar 2,2 juta token ASS atau sekitar senilai 22 juta dolar, itu di-unlock, ya. Akan mengirimkan downward pressure buat harga at C infinity. Nah, itu saja informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.